Terima kasih telah menonton Sanggar Tari Bali Purantara Cimahi menggelar pagelaran seni Tari Bali dengan mengusung tema Purantara Bersatu di Cimahi Teknopark Baros, Kota Cimahi, Sabtu Silam Pagelaran Tari Bali tersebut merupakan wujud syukur atas berkaryanya Sanggar Tari Bali Purantara yang kini genap berusia 44 tahun Selain itu kegiatan ini pun bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian cerdas dan unggul dalam kebudayaan serta sebagai ikon persatuan budaya Tari yang ada di Kota Cimahi Kegiatan ini sebetulnya adalah merupakan kegiatan yang rutin setiap 2 tahun sekali yaitu suatu kegiatan penggelaran seni budaya Nah salah satu visi-misi yang kita ambil dari Kota Cimahi itu adalah cerdas, agamis, dan berbudaya Nah tentunya berbudaya itu adalah budaya dari lokal jenius sama beberapa budaya-budaya lain yang kita kemas dalam seni budaya Jadi khususnya seni Tari Bali kebetulan disini adalah dinaungi oleh salah satu yang namanya Purantara Purantara itu sudah 44 tahun yang lalu sampai dengan sekarang Jadi pada kegiatan hari ini adalah pentas seni budaya khususnya seni budaya Bali yang ke-44 Nah jadi kami dengan panitia tentunya seizin pemerintah kota disini selalu menggelar kegiatan ini tiap 2 tahun sekali Yang pertama kami atas nama pemerintah Kota Cimahi sangat mengapresiasi acara ini yang memang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ya Pak Puto Tentunya kami dari pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini dinas kebudayaan pariwisata Merasa berbahagia karena Cimahi ini adalah bagian dari Jawa Barat Kalau bicara budayanya budaya Sunda gitu Tapi ternyata di Cimahi ini ada juga saudara-saudara kita yang dari Bali gitu ya Tetap melestarikan budayanya gitu ya budaya Bali ada di Cimahi Jadi ini juga jadi luar biasa menggambarkan bahwa Cimahi itu betul-betul heterogen Pergelaran seni tari Bali ini menampilkan sejumlah tarian khas Bali Penarinya yakni peserta didik sanggar tari Bali Purantara asal kota Cimahi dan sekitarnya Algi Muhammad Gifari, Bandung TV